Terima kasih telah menonton Saya kan tidur di belakang situ Habisnya terus Pas waktu Mau bangun itu Kan otomatis Ini kan ada tangga Ada terundakan yang mau Atas ini Itu kan Saya Ngerasa Nggak ada Nggak ada apa-apa Pas waktu bangun itu Saya heran Otomatis kaget kan Habis di dalam kok tiba-tiba di luar Dengan keadaan Kalau ngelindur jelas nggak mungkin Otomatis Shock Lari aja Pikiran saya itu Kayak nggak Nggak masuk akal gitu Padahal difikir Itu ada terundakan Kalau mungkin Keseret Terus kejedok atau apa Mungkin bisa Mungkin itu ada terundakan Kok itu Langsung ke arah sana Kalau saya lihat-lihat Mungkin Saya yang salah Karena apa Karena pas malam Kebetulan itu malam Jumat Dari awal itu Saya ngerasain Memang Pas malam itu Suasana itu Buruk sekali Bagi saya loh Suasana itu Nggak seperti biasa Bahkan mungkin Hal Aneh-aneh pun Terjadi di situ Ada mungkin suara Perasaan Merinding Korok dan sebagainya Bahkan Saya Pas mau ke kamar mandi itu Suasana udah nggak enak Terus mungkin Apa saya lupa Habis ke kamar mandi Saking takutnya itu Saya Nggak bersih-bersih Langsung pakai celana Cabut Saya Kembali lagi ke depan Terus saya bingung Ngapain ya Mau Tinggal di sini Kok salah Nggak enak Tinggal di sana Kok nggak enak Terus saya Inisiatif Lari ke sini Kemusulah ini Habis itu Pas mau Masuk Ke sini Saya Udah agak Enak Udah agak Mendingan lah Nggak seperti yang Di depan Terus saya Biasalah Hiduran di sini Saya nggak tahu Kok Tiba-tiba Kok tertidur Pas tertidur jam Sebelas lebih itu Pas waktu kejadian Di Saya udah Kelempar di depan itu Udah berada di depan itu Saya shockan otomatis Saya lari Habis itu Ngos-ngosan dan sebagainya Saya ambil rokok Bisa ambil rokok Saya otomatiskan Apa Aneh Ada yang aneh Terus Saya ngecek Ngecek CCTV itu Langsung otomatis aja Saya ngecek Kita buka CCTV-nya Loh Bisa seperti ini Terus Otomatis Pikiran kemana-mana Ya udahlah Kalau memang Seperti ini Ya udah Terus saya Diem sebentar Habis diem Saya Lari ke depan Saya malah Kayak Semacam ngelamun Di depan Pesan-pesan Untuk Semua Orang yang Menonton video ini Kalau bisa Kalau Mau masuk Ke tempat suci Jangan sekali-kali Dalam keadaan kotor Gitu aja Karena Mungkin itu Tuguran Tuguran juga Untuk saya Dalam keadaan kotor Mungkin langsung masuk Kesini dan sebagainya Dan Itu pun Sangat bersiko Buat Diri saya Dan Semua orang Itu aja Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.